Nomor 43, diameter sebuah lempengan tembaga bertambah sebesar 13 persen Artinya, diameter 2 sama dengan 1,13 persen dari diameter 1 Ya, kan bertambah 13 persen Bukan 1, 100 ya 100,13 persen Karena mula-mula D1-nya kan 100 persen Jadi D1 ya 100 persen D2, 113 persen kali D1 Seperti ini Nah, ketika suhu tembaga meningkat sebesar 100 derajat Area luasan lempengan tembaga ini akan bertambah besar Nah, hubungan antara area dengan diameter Ini adalah, kita asumsikan lingkarannya, kalau ada diameternya itu pasti lingkaran Nah, area atau luas adalah 1 per 4 P D kuadrat Kemudian kita akan bandingkan area 2 dibanding area 1 Area 2 adalah 1 per 4 P D2 kuadrat Dibagi 1 per 4 P D1 kuadrat Yang sama bisa kita coret Yaitu 1 per 4 nya itu sama Dan P nya itu sama Bisa kita coret Nah, D2 dan D1 kita masukkan D2 adalah Ini bertambah sebentar 0,13 persen Asalnya 100 persen Jadi, tambah 0,13 persen Menjadi 100,13 persen ini Jadi, ini adalah 100,13 0 nya kurang 1 ini 100,13 dari D1 Kita kuadratkan Ini adalah D2 Nah, D1 nya adalah 100 100,100 D Anggap saja ini D1 misalnya D Berarti ini 113 D Nah, ini adalah D Di sini D Sehingga Ini kita kuadratkan Maka Ini akan A2 dibanding A1 Adalah 113 Ini D nya bisa kita coret Ya Tinggal 100,13 Dibagi 100 Lalu kita kuadratkan Ya, jadi A2 Ini kita hitung pakai kalkulator saja Jadi 100,13 Dibagi 100 Ini berapa? Nah, ini 1,0013 Ya, sama dengan 1,0013 Nah, 1,0013 Ini kita kuadratkan Ini kita kuadratkan Mana kuadrat? Nah, ini 1,002 Ini adalah 1,002 Jadi pertambahan luasnya adalah 0,002 Ini Ya, pertambahan luas Sebesar 0,002 Apa ini? 26 0,26 Nah, ini kalau kita jadikan persen Ini ya dikalikan 100 Ya, dalam bentuk persen berarti 0,26 Dan jawabannya adalah yang C Ya, jadi saya ulang sekali lagi Pertama kita Cari Artikan diameter dulu 0,13 persen Berarti yang tadinya 0,001 persen Dibagi Ini D2-nya adalah Asalnya 100 Menjadi 100,13 Dalam persen Ya, dalam persen itu Perseratus Ya Lalu kita bandingkan Hasil perbandingannya Kita Bukan kita bandingkan Kita masukkan ke Perbandingan luas Akhirnya kita dapatkan Luas 2-nya adalah 1,0026 Ini ya Masih kurang 6-nya Nah, ini adalah Luas akhir Pertambahan luasnya Yaitu 0,026 Ya Nah, ini kalau dinyatakan Dalam bentuk persen Dibagi 100 Dikali 100 Terus dikasih tanda Persen Baik, ini adalah Pembahasan untuk Nomor 43 Terima kasih